Komisi 2 DPR RI mendorong pemerintah mempercepat pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara, termasuk pembangunan di bidang kesehatan dan pendidikan. Sebagai Provinsi Baru Kalimantan Utara membutuhkan tenaga-tenaga medis dan pengajar untuk memenuhi kebutuhan di wilayah tersebut. Dalam kunjungan kerja Komisi 2 DPR RI ke Provinsi Kalimantan Utara, Komisi 2 berencana mendorong adanya Fakultas Kedokteran di Universitas Negeri di Kalimantan Utara. Anggota Komisi 2 DPR RI Hetifah Saifudian menilai, sebagai Provinsi Baru masih banyak fasilitas yang dibutuhkan ke Altara, baik dari segi pendidikan maupun pelayanan publik dan pengembangan SDM. Pendidikan bahkan pendidikan tinggi di setiap kabupaten kotanya, dan salah satunya yang sudah ada tentunya seperti Universitas Borneo kan sudah menjadi Universitas Negeri. Nah jadi kita kalau sudah di Universitas Negeri, pemerintah pusat wajib mendukungnya dengan semaksimal mungkin. Salah satunya kemarin keluhan dari RSUD, mereka juga kesulitan dengan SDM dokter maupun spesialis dan sebagainya. Kita juga sudah punya undang-undang pendidikan kedokteran. Dan salah satu dari komponen undang-undang itu tentunya adalah satu afirmasi bagi daerah-daerah, khususnya daerah pedalaman. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Lukman Edy menambahkan, sebagai provinsi baru yang juga berbatasan dengan negara tetangga, pembangunan sektor kesehatan, khususnya fakultas kedokteran di Universitas Borneo, menjadi perhatian khusus. Komisi 2 DPR RI akan menindaklanjuti hal tersebut kepada pemerintah. Kenapa kita memberikan dukungan support sepenuhnya seperti itu? Karena memang ini adalah provinsi baru yang terus harus dilakukan pembinaan. Yang kedua, ini adalah daerah perbatasan. Dua alasan substansial ini bisa diterima, saya kira tidak terlalu lama lagi sudah ada fakultas kedokteran di Universitas Borneo. Dari Provinsi Kalimantan Utara, Rifki Mahdudi, TVR Parlemen melaporkan.